Halo, hari ini saya akan membuat salat kacar bacon salad Wrapped with a homemade sessar dressing Untuk salat aku ini, aku pakai lettuce dibandingkan cabbage Karena lettuce itu, dia kandungan airnya lebih banyak daripada yang cabbage Terus dia, dia populer untuk dibuat salad atau untuk burger juga Karena dia teksturnya yang crunchy gitu Sedangkan kalau cabbage, dia lebih ke tipikalnya yang lebih ke untuk boil atau di steam Atau digunakan untuk koslo Terus, untuk eggnya, di Australia ada beberapa jenis egg yang mereka, beberapa jenis telur Itu sebenarnya jenis telur itu bukan dari jenisnya gimana gitu Tapi dia berasal dari ayam yang seperti apa Ayam yang ada di cabbage atau ayam yang bebas gitu Ditaruh di alam bebas Gimana ya, ditaruh di alam bebas lah Jadi aku belinya yang free range egg kalau untuk di Australia Tapi di sini memang kalau di Australia free range egg itu memang lebih mahal dibandingkan dengan cabbage egg Terus, perusahaan-perusahaan juga di sini mereka, apa namanya Mereka lebih kasih informasi tentang Harus kasih informasi, eggnya itu berasal dari ayam yang apa gitu Ayam yang ditandang atau diluar kandung Gitu pokoknya Itu salah satu yang aku tambahkan Yang asal-usul dari telur ini Nah disini aku juga buat salad dressingnya sendiri Dari semua campuran yang aku udah taruh disini Itu campuran-campuran untuk membuat sesar salad dressingnya Jadi tinggal dimasukkan aja semuanya Dan ingredients Dari semua ingredients Dressingnya lalu dikocok-kocok Nah kalau tergantung tekstur kalian yang mau Karena aku gak punya susu Jadi teksturnya seperti ini Tapi kalau kalian mau lebih creamy lagi Maksudnya lebih loose lagi Ini kan terlalu kental banget ya Tapi kalau kalian mau lebih loose Kalian bisa taruh atau tambahkan susu Jadi kekentalan itu kalian bisa adjust menggunakan susu Gitu Terus disini aku spray Spray ke semua permukaan wrapnya atau tortilanya Karena basically aku suka yang wet Apa sih namanya Ya banyak sausnya Gitu gak dry Tapi lebih flavor Lebih rich Begitu Oh ya satu hal lagi Kalau kalian mau nge-wrap Itu aku sudah Apa Sediaan semua bahan-bahannya dulu Udah di atas meja Baru aku panaskan wrapnya Tapi aku panaskan wrapnya itu Sampai soft Supaya lebih gampang digulung Kalian bisa Panaskan wrapnya di teflon Tapi jangan sampai Jangan sampai Tortilanya masak atau Crunchy gitu Seharusnya teksturnya lembut Supaya bisa gampang Atau agak panas Lembab Supaya gampang digulung Dan kalau digulung itu Enggak Gampang robek Kalau dia kering Terus dia crunchy Dia gampang robek Kalau saat kita gulung Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya